Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Bajar Bajon Oke, di video kita kali ini kita akan membuat tutorial cara memasak potion diesel retun habis kokil Dengan menggunakan craftman level 13, kita akan menghasilkan cuan 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 dan cuan Jadi buat kalian jangan lupa dinaikin dulu skill hammer kombonya tidak perlu ya Ini karena nanti sudah ada 1, jadi kita langsung naikin level ini aja lepas level 10 dan mengambil cu ke level 5 langsung Biar kalian level 13 langsung bisa memasak gitu ya Nah disini aku contohkan dulu cara memasak potion yang benar Disini aku sudah ada beberapa item ya, beberapa item untuk memasak itu ada catcry dan ada miner side Disini ada barang-barang ini kira-kira membutuhkan tumbal 100, tumbal 50 Maksudnya apa sih tumbal 100 dan 150? Nah ini Mamen, kita contohin dulu ya Ini kita disini tuh maksudnya tumbal adalah ini ya Jadi kita memakai tumbal yang ada di NPC Kalau misalkan kalian ada barang tak terpakai, nah ini disebutnya tumbal juga Ini adalah tumbal 670 ya Jadi nanti ada beberapa barang yang memang tumbalnya harus di atas 1200, 1800, 600 Jadi kita contohin dulu tumbal-tumbal yang 150 ya Misalkan kita beli yang 100nya ini tumbalnya 150 itu 100 ya Oke kita langsung membuat saja, kita contoh di tumbal 100 dulu ya Tumbal 100 di SP ya, ini di MAC AP, MAC Blue Pots ya Ini tumbalnya 100, kenapa bisa 100 nanti gue jelasin Jadi nonton sampai ujung ya Ini tumbalnya 100, sebenarnya ini bisa dikasih 50 gak sih? Bisa Cuma tingkat keberhasilannya tidak 100% Jadi kalau dibilang bisa ya bisa gitu ya Ini tuh total pembeliannya 100 ya, bukan total penjualan ya Nah ini kita coba dulu satu dan akhirnya Sudah, sukses ya Coba pakai tumbal 50, bisa apa nggak bisa? Tapi ada kemungkinan gagal dan kemungkinan sukses gitu Ini kita coba ya Ini kan harusnya tumbal 100 ya Kita pakai tumbal 50 Kita cobain, tuh Ilang, mamin Tapi kemungkinan sukses ada, ada Kalau dibilang ada, ada Tapi kan kalau kita bikin pot itu kan harusnya Nggak satu-satu ya Langsung 300, 300 Jadi kalau kita udah tahu tumbalnya misalkan ini 100 ya Langsung aja bikin banyak gitu Misalkan ini anggapnya 300 ya Soalnya ini kan cuma dikit ya Samplenya cuma dikit Jadi langsung aja nih kan tumbal 100 Langsung aja bikin 3 Jadi 3 biji ya kan Kalau 300 ya bikin 300 Kalau 600 ya 600 Nah sekarang kita balik ke tumbal 50 Kenapa bisa gue tahu tumbal 50? Nonton di akhir nanti, sabar ya Nah ini ada beberapa barang yang emang bisa digapai tuh level 80, level 70 ini bisa mendapatkan tumbal ini Nah ini, kenapa gue bikin tutorial ini? Karena nanti selain kamu dari penghasilan cegel dari kue, bahan-bahan kue, kamu bisa jualan potion Jadi itu ada beberapa orang yang nyari khusus quest, ada yang nyari khusus potion Potion itu pasti laku soalnya Pasti pasti laku Ada beberapa orang tuh yang tipenya males bikin-bikin potion Atau nggak ngerti lebih tepatnya ya Jadi nonton video gue biar lo ngerti Gokil Nah ini tumbalnya 50 kalau yang ini ya Nah kita cobain ya 50 Ini mark blue pot juga ya Jadi mark blue pot itu sangat-sangat dicari sih sama orang Nanti untuk red pot ada di atas ya barang-barang di atas ya Kita coba lagi Nah ini udah pasti berhasil Ini nggak ada lagi tumbal yang dibawa 50 sebenarnya Jadi tumbal terakhir kita itu ya di 50 Jadi semua barang-barang yang gue pake ini nih yang di atas ini nih Yang di atas ini nih misalkan ini Ya ini tumbal 50 Ini tumbal 50 ya Jadi semua barang yang ada disini itu tumbal 50 semua ini ya Entah itu marial peder Seamless wood Nanti kalau listnya kurang banyak Nanti di akhir ya Lihat itu di akhir oke Nah sekarang kita masuk ke red potion ya Red potion ini ada beberapa item yang emang tumbalnya 100 dan 50 Nah kalau ini itu tumbal 100 nih ya Kalau ini tumbal 100 maman Kita coba dulu nih Ini mark red potion ya Ini buat hp ya Coba kita tes bisa nggak di 50-in Kita tes nanti Kalau memang bisa ya bisa berarti Nih kita coba pake tumbal 50 ya Kita masukin dulu Gagak lagi maman Emang tingkat keberhasilannya tuh Jadi jangan coba-coba ya Kalau hilang tuh agak nyesek gitu kan Jadi ini kalau misalkan kayak ini kan sebenarnya ini bisa dijadiin tumbal nih ya Tapi lebih baik nih Ini nanti dipake entah itu orang buat mancing Nanti itu orang buat nimpuk Jadi kalau emang nanti kita pas OBT itu lebih baik dijual aja Seperti langsung di pending gitu Nggak usah dijadiin pot ya Soalnya kalau awal-awal itu biasanya ini agak mahal lah Ada di atas ribuan harganya ya Jadi kayak tumbal-tumbal yang murah-murah dulu aja ya Saran-saran saya Nah kita coba di mark red spot yang tumbalnya cuma 50 ya Misalkan ini ya Tumbalnya 50 Tuh pasti jadi maman Jadi usahain pake barang yang emang tumbalnya paling sedikit Nah lu mau contoh tumbal yang mahal Nah gua contohin nih Ini ada sunflower ini tumbalnya wajib 200 Gimana caranya biar kita bisa 200 Nah pertama gini maman Kita taruh dulu misalkan ini kita bikin 1 Berarti kan harus 200 ya Nah kita bisa pake sampahan yang emang nggak kepake gitu Misalkan ini 600 Jadi kalau tumbalnya 200 ya nggak usah bikin 1 Langsung aja kita bikin 3 Tapi jangan 3 dah Ini kan berapa nih 600 Ini kan kita taruh dulu 3 Contoh kita bikin 4 dah ya 4 Ini kan 50 ya 50 tuh 200 ya Jadi kita ditambah-tambahin gitu coy Contohnya kita udah buka katelator nih disini Ini kan 200 Berarti kita butuh 800 kan Untuk mendapatkan barang ini kan tumbalnya 200 ya Ini udah 200 Berarti kita butuh ini 1 Bener gak coy Jadi 670 ditambah 200 Berarti 870 Tumbalnya jadi 4 banding 1 ya 4 banding 4 sama tambah 1 Kita coba dan sukses Coba kalau lu gak percaya sama gue nih Lu kan kadang-kadang sial dangkalan loh pada lu ya Pada gak percaya sama gue Mana itu barangnya Nah kita coba ini Misalkan pake yang 50 dulu deh Biar gagal dulu deh ya Nah ini kan 50 nih Kalau lu gak percaya sama gue Kita bikin nih Tuh gagal kan Kalau terus lu gak percaya lagi nih Coba itu mah 100 tumbalnya Gue kasih unjuk nih sama lu nih Lu gak percaya sih abis sama gue Suai banget lu Nah ini kita pake tumbal yang 100 Kita coba lagi Ini kan 400 total ya Harusnya ke 800 Tuh gagal lagi ma men Ya kan Jadi Saran gue seperti itu Pake tumbal yang paling minimal Itu buat misalkan kita bikin 8 Ya kan 8 Terus Ininya 8 8 kan berarti 400 Sedangkan kita butuh 1600 kan Sebenernya bisa juga Kalau lu akalin pake Misalkan ini 1700 Bisa juga Jadi intinya dia harus Ini ada di Angka 1600 gitu ya Mau lu nih Mau nih 400 ditambah 1200 Kalau ada ekip yang 1200 Mana Gue cari dulu bentar ya Ekip yang 1200 Misalkan ini deh Ya Ini kita nih bikin 8 Terus pake ini Eh pake Yang ininya 8 Bentar ya Ini 8 Yang mana ini Ini 1 ya Kan jadi 1670 Baru kita buka Aduing Jadi ma men Aduh Jadi begitu ya ma men Ini juga ada lagi nih Yang paling penting Sebenernya Kita level kecil kan Pasti mendapatkan Cat Cry ya Cat Cry ini kan Kita dapet dari level 40 sampai 60an lah Sampai 80 Kita mungkin masih di Meong gitu kan Nah Cat Cry ini Harganya 1200 Ma men Jadi gimana caranya Biar kita tuh 1200 Misalkan ini kita 2 dah ya Kita bikin 2 Berarti kan harusnya 2400 ya Kalau bikin kita pake ini Doang 1 ya Gak bisa ma men Tuh Gak bisa Gak bisa di cooking Nah jadi caranya tuh Seperti biasa tetep Ininya taruh 2 Ininya taruh 2 Berarti kan udah 100 nih Tumbal kita ya Berarti kurang 2300 Nah kalian pake 2300 Pake 2400 aja deh Mumpung ada Jadi nanti tinggal ditotalin aja Jumbal-tumbalnya Ini gue cuman simulasi aja Oke Jadi ini kan totalnya 2500 nih Harusnya yang dibutuhin 2400 Yang dibutuhin Nah kita cooking deh tuh Jadi mami Coba kalau misalkan Lo gak percaya sama gue Ah itu mah bisa dong Lo mah sotoy Iya emang Nih misalkan kita bikin 5 Terus lo pake yang 100 nih 5 juga Yaudah lah Buang-buang catcry lo Ya kan Harusnya kita cuan Jadi gak cuan Bener gak mamen Kita kasih contohnya tuh 50 x 1200 Dar 60 ribu 60 ribu dibagi 2400 Dar 25 biji Nah Tadi 50 kan Nah 50 Ini kita pake 50 50 berarti ini berapa 2500 ya 60 ribu 60 ribu Berarti 25 biji Dahlah 25 biji aja Ini aneh kita gak agap aja lah Gue daripada gue ngitung lagi ya Pusing pula gue Walaupun ada katelator Bodo amat lah Emang gue pikirin Dahl tuh Jadi sukses Mamin Jadi Intinya tuh Adalah jumlah Dari Tumbalnya tersebut Harga pot tuh Minimal aja Kalau untuk yang blue pot tuh 500 sampai 1000 Gitu ya Harganya Jadi mahal Jadi usahain dibuat Kalau untuk yang merah Biasanya agak lebih murah Tapi kalau awal-awal tuh Pasti mahal gitu ya Kita coba lagi Misalkan mau yang mana Misalkan ini kan 240 Ini kan biasanya buat pancingan ya Atau buat makan pet food Jadi Laku gitu sama orang Kalau dijual NPC 240 Dijual ke orang bisa 1000an lebih Karena ini gunanya untuk pet food Usahain sih kayak gini-gini nih Ini gak ada gunanya Jadi misalkan lo harus 800 Atau 2400 Ya kan Misalkan 1 ginian Terus 1 ginian tuh Dapatnya 3 3 ginian Berarti kan Lo ngeluarin duit Berapa tuh 180 200 200 200 200 cegel kan Untuk 1 blue pot kan Nah kalau dijual 1000 Kan masih untung kan Nah itu dia maksud gue Jadi lo untung tuh Dengan maksimal mungkin Jadi semua barang-barang sampah Yang emang harganya udah di atas 50 Maksudnya harga Harga belinya udah di atas 50 Itu lo kumpulin Soalnya nanti bisa jadi tumbal Daripada lo belikan 50 di NPC Mendingan barang-barang lo Jangan dijualin 50 semuanya taruh aja di kapra Tapi eh di bank Tapi kalau emang nanti Barang-barang lo Barang-barang lo Di bawah 50 Harga belinya Ya jual aja Soalnya lo beli aja di NPC Kalau masalah itu mah Kalau lo mau kumpulin bebas Kalau mau lo Beli di NPC aja Atau dijual di NPC Menemenuhin bank lo Ya gak masalah Oke sekian dulu Eh tak dulu Lupa gue Kan kita mau kasih unjuk dulu Lo tau dari mana sih Iniannya Nih gue kasih tau Mamen Kenapa gue terlalu jago Gitu kan Di dunia persilan Nah ini dia Mamen Jadi ini Ada nama-nama barang Dan ini nama-nama Jumlah tumbalnya Dan ini adalah jumlah slot Yang ada di dalam cook Maksudnya apa sih jumlah slot Nah ini jumlah slot Maksudnya Jumlah slot itu Misalkan ini Jadi lo bisa kombinasi beberapa item Misalkan lo taruh ini satu Lo taruh ini satu Lo taruh ini satu lagi Sampai mencapai tumbal yang dibutuhkan Gitu Jadi barang-barang sampah lo banyak nih Pokoknya intinya harga tumbalnya Itu yang kamu hitung ya Jadi misalkan tumbalnya 1200 Terus lo punya barang nih Harganya 200 200 200 Kalau level kecilan banyak ya Barang-barang 200 ya Yaudah lo Masukin aja semua ke slotnya Nanti jadi-jadi Gitu Jadi tidak menyianyakan Barang yang kalian punya Gokil Gokil abis Nah dari sini nih Misalkan nih Misalkan tadi mana tuh Tadi Ini kita ada di bagian Red Pot ya Disini juga ada bagian Blue Pot Kalau Blue Pot Kadi kan Mana Cat Cray Cat Cray Cat Cray Cat Cray kan Cat Cray itu 1200 Tumbalnya Jadi Ada beberapa item Yang tumbalnya tuh murah Ada beberapa item Yang tumbalnya emang mahal Kayak ini 1600 Ini Bandel of Dream sih Gak mungkin lah Kalian jadiin Jadiin Pot ya Pasti jadiin Quest Jadi ada barang-barang Emang yang Emang yang Dijadiin Pot Ada yang buat Quest Tapi kalau Gak dijadiin Pot Yaudah Kamu jadiin Quest aja Kalau bisa Kalau gak bisa Yaudah jadiin Quest aja Eh jadiin Pot aja Kayak ini nih Kereplek Tuh kan Ini 100 Tuh harganya 1600 Jadi ini kereplek juga Bisa mungkin buat Makanan Pet Soalnya nanti dibutuhin buat Makanan Pet Juga bisa Kalau barang-barangnya mahal Bisa dijadiin Pot juga Jadi terserah kalian lah Yang pasti Caranya itu Ya harga tumbalnya Ngeliat dari sini Kalau kalian ribet nih Misalkan Jom Aku males nih Satu-satu Tinggal aja tulis Misalkan Palen Sepirit Tulis aja Palen sini Terus Lesersing Kan namanya Cina nih Yaudah lo Pencet aja Terus dapet barangnya Dari mana nih Misalkan dari Mariel Ya berarti barangnya ini Tuh Tumbalnya 50 doang Kalau misalkan ini Bisa disini nih Kalau gue Kalau lo gak bisa Yaudah lo cari sendiri lah Caranya ya Kalau masalah itu gue Udah di luar kendali Gitu Jadi siapa ya Kalau ini juga gitu ya Tuh Pot tuh Titanium Alloy Kayak gitu-gitulah Ini yang murah-murah Biasanya emang Barang-barang sampahan Level gede ya Tuh Wopskin lah Apa lah Wopskin kayaknya buat quest itu Ini kayak ini nih Nose Ya kan Terus ada Ini an lah Pokoknya banyak lah Kalian cari sendiri disini ya Website-nya nanti gue taruh di bawah Atau kalian lihat sendiri di atas Oke Jangan lupa Video kita sampai disini aja Jangan lupa Kalau masa terbantu Di like dulu mamen Yang gak merasa terbantu Yaudah lah Anggap aja terbantu Bantu-bantu gue Buat di like Oke Yang belum subscribe Juga di subscribe dulu mamen Yang udah subscribe Jangan di subscribe lagi Nanti hilang Subscribe-nya Oke Video kita sampai sini dulu Jangan lupa Sehat-sehat Selalu buat kalian semua Bye-bye